Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafiq Al Idrus Stambuk L131 18259 Fakultas Kehutanan Prodi Kehutanan Universitas Tegelako Kali ini saya akan mencoba Mempresentasikan PPT Dari kelompok saya Baiklah Kali ini saya akan mencoba Memaparkan atau mempresentasikan Materi dari kelompok kami itu Kelompok 10 Ekonomi sumber daya hutan Dengan judul Ekonomi pengelolaan hutan adat Kelembagaan masyarakat Dalam pengelolaan hutan Antara lain Anggota-anggota Dari kelompok kami itu Ulfajra L131 18249 Yosua Wairangkati L131 1823 Dan saya sendiri Rafiq Al Idrus L131 18259 Kemudian Satria Febriyadi L131 18220 Kemudian Abdul Reza Setiawan L131 18228 Dan Muhammad Dian Sulham L131 18181 Kemudian Arief Rahman L131 18204 Kemudian Pengertian tentang hutan adat Hutan adat adalah Hutan yang berada Dalam wilayah masyarakat Hukum adat Pengertian hutan adat Menujuk pada setiap kawasan Kawasan hutan Hal ini Pernah menjadi polemik Berkepanjangan Karena Dalam kerangka hukum Indonesia Hutan adat Dianggap sebagai hutan negara Yang hak pengelolaannya Diberikan kepada Masyarakat adat tersebut Kemudian Terjadi perubahan definisi Yang memberikan Status tersendiri Kemudian Hasil penelitiannya Yang pertama Situasi pengelolaan Hutan adat Gunung Bang Gunung Bongkok Situasi pengelolaan Pada hutan adat Gunung Bongkok Ini meliputi Karakteristik Sumber daya alam Dan sumber daya manusia Yang terdapat Di hutan adat Gunung Bongkok Berada di sekitar Taman nasional Halimun Salak Menjadikan Masyarakat adat Menggantungkan hidupnya Pada sektor Pertanian Sebelum melakukan Kegiatan pertanian Masyarakat terbiasa Melakukan tahapan-tahapan Yang disebut Rukun 7 Yaitu Yang pertama Asuk Leweung Kemudian Himbakeun Kemudian Ngumbaran Kemudian Mapak Pare Meuka Kemudian Beberes Kemudian Ngadeun Kemudian Sereuntaun Kemudian Yang kedua Itu struktur Pengelolaan Hutan adat Gunung Bongkok Struktur Pengambaran Ter-erdenventasi Antara dua pihak Yang terlibat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Yaitu Pihak Pemerintah Dan Masyarakat Struktur Para pihak Di hutan adat Sejalan 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 dengan Penelitian Kurniawan Pertahun 2012 Bahwa aktor-aktor Berperan Dalam Kelembagaan Dapat Dilihat bahwa Selain pihak Resor Taman Nasional Gunung Halimun Dan Rimawan Muda Indonesia Atau RMI Kisahnya Adalah Termasuk Kedalam Kelembagaan Inti Kesepuhan Yang Mempunyai Peran Dominan Yang Situasi Aksi Masyarakat Adat Sepuhan Dalam Interaksinya Dengan Sumber Dayang Hutan Yang Berada Di Wilayah Adat Mereka Kemudian Yang Ketiga Perilaku Dalam Pengolahan Hutan Adat Gunung Bongkok Perilaku Para Pihak Terhadap Pemanfaatan Berdasarkan Pemunuhan Kebutuhan Hidup Secara Legal Formal Masyarakat Adat Tidak Memiliki Kekuatan Penuh Untuk Mengakses Sumber Daya Dikarinakan Kepemilikan Lahan Yang Sempit Dan Terhimpit Oleh Larangan Serta Kebijakan Dari Taman Nasional Perilaku Para Pihak Terhadap Pemanfaatan Hutan Adat Sangat Mempengaruhi Kondisi Hutan Adat Perilaku Masyarakat Dimana Masyarakat Dapat Dengan Bebas Menolah Hutan Adat Namun Dengan Mengikuti Aturan Yang Berlaku Aturan Yang Berlaku Di Lembaga Adat Kesepuan Dan Masyarakat Yaitu Dibatasi Sanksi Sanksi Psikologis Seperti Pamali Atau Kualat Bila Masyarakat Melanggar Sanksi Yang Berikan Teguran Kembali Dan Diperingatkan Serta Pembinaan Kemudian Yang Keempat Kinerja Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok Kinerja Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok Belum Memberikan Hasil Maksimal Karena Pengelolaan Masih Berlangsung Sektoral Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yaitu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Atau JKPP Yang Membantu Masyarakat Seperti Memberikan Pelatihan Selama Tiga Hari Untuk Pembuatan Peta Desa Dan Peta Wilayah Adat Lalu Badan Registrasi Wilayah Adat Atau BRWA Yang Membantu Masyarakat Kesepuhan Agar Wilayah Adat Dapat Tersertifikasi Dan Diakui Keberan Oleh Pemerintah Kemudian Yang Kelima Potensi Keterlibatan Masyarakat Lokal Sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan Adat Gunung Pasir Euri Menggambarkan Masih Rendahnya Penataan Potensi Kelembagaan Masyarakat Adat Aspek Penting Yang Berpengaruh Antara Lain Sumber Daya Manusia Yang Sangat Memerlukan Pendampingan Dari Pihak Terkait Bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tersebut Agar Dapat Menata Potensi Kelembagaan Yang Ada Aspek Lain Yang Cukup Berpengaruh Yaitu Penataan Peran Para Pihak Dimana Perlu Dibangun Sinergitas Dalam Menata Potensi Kelembagaan Yang Ada Sinergitas Tersebut Diharapkan Dapat Meningkatkan Posisi Tawar Kelembagaan Lokal Dan Diperlukan Program Pelatihan Dan Pemberdayaan Berkelanjutan Bagi Seluruh Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Mengelola Tuan Adat Selain Itu Sangat Diperlukan Penguasaan Kelembagaan Masyarakat Dalam Hal Ini Kelembagaan Dengan Berbagai Aturan Tertulis Yang Terdokumentasi Baik Dan Dipahami Oleh Masyarakat Kemudian Kesimpulannya Kasih Penelitian Menyukur Bahwa Pemanfaatan Hutan Adat Dianggap Open Akses Dimana Setiap Orang Bebas Mengeksploitasi Sumber Daya Alam Di Dalamnya Struktur Potensi Kelembagaan Dari Desa Sidang Layak Mengambarkan Bahwa Adanya Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kepentingan Adalah Mengelolaan Hutan Adat Itu Ribawan Muda Indonesia Jaringan Kerja Pematahan Partisipasi JKPP Dan Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Banten Kidul Dan Epistewa Institut Namun Kesepakatan Kesepakatan Dalam Mengelola Hutan Sulit Dibuat Dalam Suatu Wadah Organisasi Yang Tepat Berlaku Memperlihatkan Adanya Para Pemanggu Kepentingan Yang Mempengaruhi Aktivitas Pengelolaan Tuan Adat Kinerja Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Memperlihatkan Bahwa Hutan Adat Sangat Menopang Kesehatan Masyarakat Sekian Dari Saya Wabilah Gintabik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh